Intro Kita akan coba mengganti konten disini props title kemudian props description saat ini kita hanya me-return title dan description kita save nah disini kita hanya me-return title dan juga description sekarang kita akan mengimplementasi bagaimana pemanggilan API tersebut yang saya maksud kita sudah mempelajari life cycle komponen dimana salah satu life cycle yang ada itu adalah komponen deep mount disini memiliki makna bahwa ketika komponen telah berhasil dimounting atau telah selesai dimounting kita akan memanggil API dari post ini sehingga kita mungkin bisa menyiapkan terlebih dahulu state dimana disini adalah post dengan defaultnya adalah array kosong kemudian kita akan merubah atau mengganti state kosong post ini menjadi array yang berisi postingan dari json placeholder ini kita akan panggil terlebih dahulu API nya ada beberapa cara untuk pemanggilan API kita bisa menggunakan default dari ESX yaitu menggunakan fetch bisa juga menggunakan library lain yang biasa digunakan yang terkena adalah Axios ini adalah salah satu library pemanggilan API yang cukup bagus yang banyak digunakan itu Axios cara menambahkan juga sangat mudah kita tinggal npm install Axios atau ketika menggunakan yarn kita bisa yarn add Axios dan penggunaannya sangat mudah Axios get URL nya kemudian return nya kita akan mencoba menggunakan dua cara yang ada yaitu menggunakan fetch dan juga menggunakan Axios sebenarnya di json placeholder ini juga telah diunculkan sampel nya untuk menggunakan fetch sangat mudah juga kita bisa copy kemudian kita implement disini nah karena tadi URL yang akan kita gunakan adalah URL post kita akan mengganti URL yang ada disini menggunakan URL post yaitu URL post disini kita copy dan kita ganti URL nya oke URL setelah kita ganti kemudian kalau kita lihat disini yang paling pertama adalah response yang dihasilkan dari URL dirubah terlebih dahulu menjadi sebuah json setelah dirubah barulah json tersebut kita munculkan di konsol untuk melihatnya kita bisa save terlebih dahulu kemudian kita buka project kita dan kita inspect kita lihat di konsol bahwa telah muncul array sebanyak 100 objek inilah hasil dari pemanggilan API kita atau request gate kita kita dapatkan data sebanyak 100 data dan kita akan mengganti state post kita menjadi data yang dihasilkan dari pemanggilan API tadi disini kita akan di set state post json oke kemudian post ini akan kita gunakan untuk mapping data kita disini kita bisa gunakan this sorry this state dot post map post post kemudian kita return post kita ini adalah basic daripada mapping sebuah array dimana mapping ini berfungsi untuk melooping atau mengulang array disini sebanyak apapun isi array disini atau sepanjang length dari post kita looping kemudian mereturn post nah post ini berisi data-data kita yaitu terdiri dari body id title dan user id maka dari itu kita bisa menggunakan title ini bisa kita ganti menjadi dinamis yaitu post dot title kita bisa menggunakan data dari objek ini title selanjutnya untuk description kita bisa menggunakan data post dot body dari data ini kita akan simpan dan kita lihat dia akan mereturn data sesuai dengan data yang dimiliki yang pertama title dan juga body inilah komponen kita menjadi dinamis ya mereturn data sebanyak 100 data nah kalau kita lihat dalam konsol kita terjadi warning atau error dimana setiap elemen yang di looping dari map harus memiliki key nah key ini bisa kita tambahkan dan key ini ini harus unique dimana unique ini bisa dihasilkan dari return jason tadi dia memiliki id sehingga kita bisa return post.id kita save non-warning disini akan hilang nah inilah looping data pemanggilan api get menggunakan fetch dimana fetch ini sudah disediakan secara default oleh ES6 sangat mudah untuk mereturn data mengambil data dari api menggunakan fetch dan selanjutnya kita akan mencoba mereturn data memanggil api menggunakan axios sama mudahnya dengan fetch kita tinggal menambahkan axios terlebih dahulu ke projek kita pertama kita tinggal buka saja terminal tambahkan yarn add axios oke setelah selesai ditambahkan kita tinggal panggil axios di projek kita kita import import axios from axios nah sementara waktu kita hide terlebih dahulu kemudian kita akan mencoba memanggil api menggunakan axios caranya sangat mudah kita tinggal panggil axios loadget kita masukkan url nya url dari api kita kali ini kita hanya concern kepada get terlebih dahulu kemudian setelah itu then ini adalah sebuah function console.out flash kita juga bisa meng-capture error nya kita save dan kita lihat console nya oke kalau kita lihat ini adalah return dari pemanggilan api menggunakan axios sedikit berbeda dengan fetch tadi ketika fetch dia akan langsung dibuatkan datanya secara langsung namun axios dia memberikan return default dari pemanggilan api seperti ada request nya kita bisa melihat headers nya kemudian ada config nya juga nah nah yang kita perlukan disini adalah data nah sehingga kita bisa memanggilnya res.data res disini bisa terserah kita apa saja bisa juga mungkin kita ganti menjadi result result.data yang kita perlukan adalah datanya kita simpan kita lihat dan sudah muncul hanya datanya saja yang dimunculkan di konsol ini nah setelah ini jadi kita tinggal mengganti seperti yang sebelumnya yaitu this.setState kemudian post yang ada kita ganti dengan result.data konsolnya kita matikan dan kita simpan akan sama return nya dengan fetch yang sebelumnya yang tadi kedua-duanya sama mudahnya pemanggilan API menggunakan Axios ataupun dengan fetch dua-duanya sama mudahnya dan dua-duanya memiliki kelebihannya masing-masing salah satu contoh kelebihan dari Axios tadi yang terlihat sebelumnya adalah dia mereturn salah satu headers dimana beberapa backend ada yang menyimpan token di headers nya sehingga kita bisa mudah memanggil token tersebut ketika menggunakan Axios penggunakan Axios ataupun fetch disesuaikan dengan keperluannya masing-masing baik ini adalah sampel sederhana untuk pemanggilan API dan saat ini concern saya disini adalah pemanggilan API khusus untuk get dimana pemanggilan API itu tidak hanya get nanti kita bisa mempelajari bagaimana kita mengirimkan data atau post kita juga bisa mempelajari bagaimana merubah data atau put dan kita juga bisa menghapus data kita dari di backend menggunakan delete ketiga sisanya ini post put dan delete hampir sama penggunaannya hanya tinggal merubah dari sisi pemanggilan disini ketika kita menggunakan Axios kita tinggal ganti Axios .post .post .put .delete kemudian url nya dan beberapa data yang kita perlukan untuk sampel-sampel get post put dan delete kita akan mempelajari di tutorial selanjutnya tutorial kali ini concern kepada bagaimana kita mempelajari secara sederhana pemanggilan API dan pemanggilan API disini hanya concern kepada get API saja demikian tutorial pemanggilan API semoga bermanfaat